Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Yamura Custom Road untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan apakah lem G atau lem Alteco atau lem korea ini bisa untuk memasang atau meresin kolongan atau ringkuit kalau enggak punya road dryer atau pengering esit oke untuk yang kita depan cuma ini Oteco Ampas 2000 kemudian jahit untuk melilit kolongan ini ya ini akan kita pasang untuk keping dulu kemarin saya jawab bisa oke saya buktikan langsung saja kita pilih kolongannya ya oke langsung saja ya kita pasang kita atasin dulu ya oke kita pasang pasang hai 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 sama modal 5.000 ya lem Oteco sama menang jahit di rumah pasti adalah atau saat darurat ya ring copot ada curang lain bisa jadi sebening resin kalau bener cara buatnya ya oke kita kasih hiasan sedikit ya biar ada hiasan benang metalnya kalau nggak ada nggak masalah ya hitam polos atau merah sesuai yang diinginkan aja Atau 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 selamat menikmati untuk saat darurat atau harus keren dipakai bisa pakai ini ya di rumah bisa dicoba bisa dicoba bisa dicoba selamat menikmati oke kelihatan udah mulai keringin seperti ada kabut-kabutnya putih oke lanjut proses selanjutnya kita amplas aja tujuannya amplas ini untuk satu meratakan dua untuk menghilangkan kabut dan terabut-terabut yang ada di benang ya selamat menikmati 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 ketika selamat menikmati selamat menikmati Ü hijau bisa bandingkan oke yang penting sabar ya kalau pakai Aoteco intinya sabar amplas kering amplas tertas lagi nanti akan jadi sendiri ya seperti ini hasilnya siap dipakai dan siap dipakai ya terima kasih sekian dulu video udah naik diri saya semoga bermanfaat dan jangan supaya untuk like, subscribe, komen, atau bagikan